Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan percukinya Amin Yarobal Alamin Siang itu langit terlihat mendung Awan hitam menyelimuti cakrawala Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan Benar saja tidak lama kemudian hujan pun mulai turun Abu Nawas yang rencananya akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya Ia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju arah rumahnya sendiri Sifat usil Abu Nawas pun muncul ingin meledek Abu Jahil Hai pelit Kenapa kau berlari tergesa-gesa? Teriak Abu Nawas Biar tidak kehujanan Saya kan pakai jubah yang mahal Abu Nawas Sayang loh kalau sampai basah kena air hujan Kata Abu Jahil balas meledek Sungguh bodoh Ada saja orang yang lari dari rahmat Allah Balas Abu Nawas tak mau kalah Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah? Tanya Abu Jahil tidak terima Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya? Tanya balik Abu Nawas Mendengar itu Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa Ia kemudian masuk ke dalam rumah Dan menutup pintunya dengan keras Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh Melihat ulah Abu Jahil Beberapa hari kemudian Ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung Ia merasakan gelagat sebentar lagi akan turun hujan Ternyata dugaan Abu Nawas tepat Rintik gerimis mulai turun dari langit Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur Terpaksa ia berlari dengan tergesa-gesa Agar secepatnya tiba di rumah Kebetulan saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis Abu Jahil berteriak kepadanya Hei Abu Nawas apakah kau lupa dengan ucapanmu tempoh hari Jangan lari dari rahmat Allah Jangan pula menghindarinya Kata Abu Jahil meledek Abu Nawas Siapa yang lari dari rahmat Allah Justru aku menghormatinya Aku lari tergesa-gesa Agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku Balas Abu Nawas Mendengar jawaban tersebut Muka Abu Jahil menjadi kecut Niatnya mau meledek Malah ia sendiri yang kembali kena Kurang ajar Abu Nawas Ada saja jawabannya Batin Abu Jahil menahan emosi Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya Ia pun duduk di depan rumah Sambil memakan daging kambing Dan ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri Melihat Abu Nawas makan daging kambing Abu Jahil kembali meledek Hei Abu Nawas Jangan kebanyakan makan daging kambing Nanti cepat terkena darah tinggi Teriak Abu Jahil Saya kira Allah lebih tahu Mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi Balas Abu Nawas sengengesan Jawaban Abu Nawas tersebut Sepontan membuat Abu Jahil bertambah emosi Ia pun langsung masuk ke dalam rumah Dan kembali menutup pintunya dengan keras Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh